Terima kasih Anda masih di Berita TVMU. Pemirsa setelah menggelar follow-up pembimbingan teknis DAI Komunitas Regional 1 di ST Muhammadiyah 1 Ngawi lalu, kali ini lembaga dakwah khusus pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang dipimpin oleh Muhammad Arifin mengadakan follow-up pembimbingan teknis DAI Komunitas Regional 2. Bertempat di Aula Kiai Haji Mas Mansur, Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Lembaga Dakwah khusus pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur menggelar pembimbingan teknis DAI Komunitas Lanjutan untuk wilayah Regional 2. Acara yang dibuka langsung oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur saat Ibrahim dihadiri sekitar 80 peserta perwakilan dari kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, serta kota dan Kabupaten Pasuruan. Kegiatan yang dilaksanakan pada 10 Maret 2019 ini bertujuan untuk membekali para DAI Komunitas dan juga DAI-DAI Khusus agar mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam berdakwah di lingkungan anak jalanan, korban narkoba, wanita tunasusila, dan juga komunitas lainnya. Di awal kegiatan seluruh peserta disuguhkan tampilan menarik dari Santriwati Pondok Pesantren Anur Lakar Sewu Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Beragam materi yang dipaparkan oleh tim lembaga dakwah khusus pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, mulai dari tips dan trik pemanfaatan IT dalam berdakwah, jejaring kerja, fundraising, assessment, dan pembinaan anak jalanan dan korban narkoba, hingga prosedur tes urin yang benar. Pada materi prosedur tes urin, seluruh peserta sangat antusias menyimak dan praktik langsung. Bagaimana tata cara pelaksanaan tes urin terhadap korban penyalahguna narkoba dengan baik dan benar? Muhammad Yusuf, salah satu peserta perwakilan dari kota Surabaya, mengungkapkan akan pentingnya materi-materi yang disampaikan terutama tentang prosedur tes urin. Hari ini saya mendapatkan pimpinan teknik dari RDK wilayah Jawa Timur yang dilaksanakan di UM Sidoarjo. Banyak ilmu yang kami dapat karena kami mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana. Yang terpenting saya mendapatkan ilmu bagaimana untuk mengetahui tes urin yang akan kami laksanakan untuk melaksanakan pengetesan kepada anak-anak didik di SMP Muhammadiyah. Insya Allah kami laksanakan di SMP Muhammadiyah 11 rupiah. Semoga ilmu ini bermanfaat dan semoga LDK tetap jaya. Di sela-sela acara Najib Hamid yang merupakan wakil pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan juga calon DPDRI ini, memberi tausia akan pentingnya berjihad politik dalam kehidupan saat ini. Dan di saat yang bersamaan, seluruh peserta mengumpulkan dana dukungan berjihad politik hingga terkumpul dana sebesar 2,6 juta rupiah. Muhaimin memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur.